Pembangunan turap di Batanghari dipersoalkan warga, ini tanggapan dinas PUPR Jambi. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Pembangunan turap di dusun hilir RT 11 Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari dipersoalkan warga. Betapa tidak turap yang sudah selesai dikerjakan sesuai kontrak fisik tersebut butuh perbaikan karena struktur bangunannya sebagian ada yang retak dan hancur. Turap tersebut dibangun di tepi sungai Batanghari di depan Masjid Jamiatul Horya sepanjang 20 meter dengan tinggi hampir belasan meter. Dipertanyakan warga soal kualitasnya. Kepala Desa Rambutan Masam, Aroni menyoalkan terkait pembangunan perkuatan tebing di desanya. Kades meminta kepada dinas PUPR Provinsi Jambi dan pihak rekanan untuk memperbaiki dan menuntaskan pembangunan turap tersebut. Masyarakat Desa Rambutan Masam Kata Kades sangat kecewa dengan kondisi bangunan turap saat ini. Beberapa hari belakangan peninjauan terkait pembangunan turap di Muara Tembesi ini dipimpin Yazir Arafat Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Provinsi Jambi, pihak rekanan, pejabat pembuat komitmen dan konsultan pengawas. Yazir akui pembangunan turap tersebut masih ada kelemahan. Ia harapkan kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali di lokasi ini dan di lokasi yang berbeda untuk ke depannya. Ia mengatakan kondisi tanah di lokasi turap tidak stabil, ditambah pula dengan umur beton yang belum cukup umur untuk dilakukan penimbunan maka berdampak terjadinya pergeseran. Terima kasih telah menonton!